Terima kasih yang masih bersama kami, Pemirsa Federasi Futsal Indonesia atau FFI kembali menggelar kongres yang dihadiri oleh seluruh pengurus serta klub-klub profesional di Indonesia. Kongres ini menjadi wadah dan upaya FFI untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan futsal Indonesia. Federasi Futsal Indonesia, FFI kembali mengadakan kongres yang ketiga kalinya di MNC Conference Hall, gedung MNC News Center, Jakarta, yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Haritano Sudibyo, yang ditandai dengan pemukulan gong. Saat memimpin jalannya kongres Federasi Futsal Indonesia tahun 2017, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Haritano Sudibyo, menekankan seluruh pengurus harus solid dan bersatu padu untuk berkomitmen meningkatkan prestasi futsal Indonesia. Tiga hal utama yang akan dibahas pada hari ini di kongres yang ketiga ini, yang pertama masalah organisasi, itu akan dibahas nanti tentunya kita akan berkuat terus organisasinya, kemudian dan lain-lainnya ya tentunya bagaimana melalui organisasi yang mapan, yang lebih baik kita bisa meningkatkan kualitas futsal kita. Yang kedua masalah pembangunan futsal sendiri, jadi futsal development, masalah pelatih, masalah wasit, masalah sarana, prasarana, itu akan kita bahas. Yang ketiga masalah kompetisi, kompetisi yang tentunya akan dilanjutkan terus yang sudah berjalan dan ada berita gembira juga kita akan jadi tuan rumah IFF. Tahun depan ada dua kompetisi IFF yang dipertandingkan tahun 2019 dan tadi saya tambahkan juga bagaimana kita melalui futsal di daerah kita bangun lebih intensif. Kalau semuanya dari pusat itu tidak akan mengakar, karena akan tidak mungkin intensif, jadi kita perlu lebih aktif lagi di daerah melalui pelatihan, melalui kompetisi, dan kita akan cari formatnya bagaimana bisa memperoleh anggaran yang cukup dari situ, karena tanpa anggaran yang cukup ya tidak jalan juga ya, jadi itu intinya yang akan kita bahas nanti. Kongres ini turut dihadiri oleh Perwakilan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dan peserta dari pengurus Asosiasi Futsal Provinsi, AFP, serta beberapa perwakilan klub-klub profesional di seluruh Indonesia. Signifikannya, dan baik pada tataran pembinaan, baik pembinaan organisasinya maupun pembinaan prestasinya ya, saya gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran dari Pak Ketua kita ini memang cukup visioner ya. Kami tidak mengganggu PSSI, bahkan prestasinya semakin baik, dan ini kami sangat angkat topi untuk Federasi Futsal Indonesia. Saya merasa optimis bahwa program yang akan direncanakan oleh Federasi Futsal Indonesia pada tahun 2018 bisa kita jalankan. Melalui Kongres ini, FFI juga memastikan siap menjadi tuan rumah penyelenggara AFP Futsal Championship tahun 2018, serta memastikan seluruh kompetisi futsal ke depan, baik profesional dan semi-profesional. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.